Intro Pasca memanasnya situasi dari kedua negara Pasukan Azerbaijan dikabarkan kembali menggempur Stepanaker yaitu kota utama di wilayah Nagorno-Karabakh yang memisahkan diri dari wilayah negara Azerbaijan Peristiwa itu disampaikan oleh pejabat Armenia saat pertampuran yang tidak berkesudahan itu telah memasuki minggu kedua Selain itu, menurut jurnalis AFP di lokasi yang digemkur oleh para pasukan Azerbaijan mendengar suara sirinei sekitar pukul 9.30 yaitu tepatnya pada siang yang diikuti beberapa ledakan yang menghantam kota tersebut dari serangan bertubi-tubi yang dilakukan oleh militer Azerbaijan Tidak hanya itu, pasukan Azerbaijan dikabarkan menggempur target sipil di Stepanaker dengan roket-roket ujar jurubicara Kementerian Pertahanan Armenia yaitu Arsron Hovhanishan kepada AFP pada minggu ini Sementara itu, buntut penyerangan Azerbaijan terhadap wilayah-wilayah yang menjadi target utama telah diungkapkan langsung oleh pihak berwenang Azerbaijan jika mereka melakukan tindakan balasan setelah tembakan roket oleh separatis Armenia di Stepanaker telah melakukan penyerangan terlebih dahulu Selain itu, Kementerian Pertahanan Azerbaijan di Baku mengatakan bahwa angkatan bersenjata Armenia menembakkan roket ke kota Terter dan Horadis di wilayah Vizuli dari Stepanaker, Sebab Baku dan Yereva selama puluhan tahun terlibat konflik yang membara atas provinsi etnis Armenia yang dianggap memisahkan diri dari Azerbaijan dalam Perang Sengit di tahun 1990-an Pertempuran terbaru yang pecah sejak minggu 27 September 2020 lalu ini menjadi yang terbesar dalam beberapa dekade dan telah meranggut 240 nyawa termasuk lebih dari 30 warga sivil tanpa ampun Memang tidak bisa dipungkiri dengan memanasnya hubungan kedua negara ini Jika pascah semakin meningkatnya alut sistem militer di dunia seakan telah menjadi alat utama di dalam menggempur atau menghancurkan kehidupan manusia tanpa ampun Apalagi saat ini beberapa negara maju di bidang pengadaan alut sista tempur seringkali menjadi bagian atau campur tangan untuk menyuplai senjata terhadap Azerbaijan ataupun Armenia Sementara itu saling balas serangan atau pertempuran yang terus berlangsung hingga saat ini seakan tidak akan pernah melakukan perdamaian sebab meskipun ada seruan internasional kepada dua negara yang bertetangga itu untuk menghentikan bentrok dan memulai pembicaraan atau perundingan Sebab dikhawatirkan pertempuran ini dapat meluas menjadi perang multi negara yang menjadot kekuatan regional seperti Turki dan Rusia Namun kedua negara ini tetap saja bersikuku dan menolak untuk tidak melakukan jalur diplomatik di dalam menyelesaikan pertempuran antara Armenia dan Azerbaijan Hal tersebut disebabkan dengan deklarasi kemerdekaan Karabat dari Azerbaijan yang memicu perang di awal tahun 1990-an yang merenggut 30 ribu nyawa namun wilayah tersebut masih belum diakui sebagai negara merdeka yaitu oleh negara manapun termasuk Armenia yang juga telah melakukan perang melawan Azerbaijan saat ini Sebab pembicaraan untuk menyelesaikan konflik ini banyak terhenti sejak gencatan senjata tahun 1994 Sementara itu di sisi lain dalam pertempuran kedua negara tersebut Armenia disebut telah meluncurkan sistem rudal S-300 besutan Rusia dari perbatasan kedua negara yaitu Yerefa untuk menghantam wilayah Azerbaijan Informasi peluncuran rudal S-300 tersebut ditegaskan langsung oleh pihak Kementerian Pertahanan Azerbaijan yang merupakan salah satu senjata utama Armenia untuk menggempur salah satu titik wilayah yang menjadi pusat persitegangan kedua negara Selain itu, di dalam lanjutan pernyataan pihak Kementerian Pertahanan Azerbaijan bahkan berjanji akan menghancurkan sistem rudal S-300 buatan Rusia tersebut Sistem militer akan dihancurkan oleh tentara Azerbaijan ujar jurubicara Kementerian Kolonel Fagif Dargali yang dikutip oleh media informasi Anadolu pada Rabu 30 September 2020 kemarin Namun, pertempuran kedua negara ini tentunya tidak sendiri sebab pesawat jet tempur F-16 Turki juga ikut terlibat telah menggempur wilayah yang menjadi kantong etnis Armenia tetapi wilayah tersebut tiakini masuk ke dalam teritorial Azerbaijan Menurut informasi terkait Pesawat jet tempur F-16 Turki menembak jatuh pesawat jet tempur Sukhoi Su-25 Besutan Rusia setelah lepas landas dan hingga menewaskan pilot dari pesawat jet tempur Sukhoi Su-25 tersebut Hal tersebut disampaikan langsung oleh jurubicara Kementerian Armenia melalui akun sosial Facebooknya setelah sebuah pesawat jet tempur Su-25 Armenia ditembak jatuh oleh pesawat jet tempur F-16 Turki yang dikutip oleh media informasi AFP Sementara itu menurut media tersebut di dalam pertempuran yang terjadi antara Armenia dan Azerbaijan Dua ledakan telah terdengar di kota utama Nagorno-Karabakh dan Stepanakar pada Rabu malam dengan menggunakan pesawat drone Akibat serangan bertubi-tubi dari pertempuran kedua negara mengakibatkan jalan-jalan gelap sebab penerangan umum dimatikan namun meskipun demikian beberapa tokoh masih buka secara darurat yaitu tepatnya di kota tersebut Sementara itu di sisi lain walaupun perang Armenia dan Azerbaijan yang semakin tak terbendung namun empat anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dua resolusi Majelis Umum PBB serta banyak organisasi internasional menuntut agar perang kedua negara segera dihentikan Misalkan saja Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Perancis Emmanuel Macron telah menyerukan penghentian total pertempuran kedua negara tersebut dan siap untuk meningkatkan upaya diplomatik untuk menyelesaikan konflik yang memakan banyak korban warga sipil Apalagi Armenia dan Azerbaijan dapat melakukan perundingan untuk perdamaian kedua negara yang tergabung dalam OC Mean Group bersama Amerika Serikat yang dibentuk pada tahun 1992 dan berhasil mendamaikan kedua negara saat perang terjadi di tahun 1994 lalu